Halo Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube Ibu Alza di video kali ini saya mau buat bolu pandan 5 telur ini sangat lembut mau tau cara buatnya silahkan ditonton sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share dan tekan lonceng notifikasinya terima kasih langkah pertama kita masukkan telur ayam ke dalam wadah bersih lalu tambahkan 200 gram gula pasir setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok teh emulsifier, disini saya menggunakan SP, boleh menggunakan ovalet ataupun TBM ini kita mixer dengan kecepatan rendah selama 10 detik lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang putih kental dan berjejak seperti ini ini sudah 5-7 menit sudah mengembang lalu kita matikan mixernya sebentar kemudian siapkan ayakan lalu masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram ini saya masukkan secara bertahap ya saya ayak secara bertahap nah ini kita ayak agar tidak bergumpal atau bergerindel nantinya ini kita aduk dulu nah setelah tercampur seperti ini kita masukkan sisa tepungnya tadi ya oh ya sebelumnya sudah saya masukkan atau saya campurkan ke dalam tepung terigu baking powder 1.4 sendok teh dan garam halus 1.4 sendok teh ya tapi tidak terikut tadi ya nah jika sudah masuk tepungnya diaduk kembali sebelum kita nyalakan mixernya nah jika sudah tercampur lalu kita nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah saja hingga tercampur saja jangan terlalu lama ya nah jika sudah matikan mixernya sebentar lalu masukkan SKM putih boleh merek apa saja sebanyak 1 salset atau 37 gram ya setelah itu tambahkan santan instan sebanyak 65 ml atau 1 bungkus setelah itu tambahkan minyak sayur atau minyak goreng sebanyak 150 gram boleh menggunakan margarin cair ya lalu ini dimixernya kembali hingga tercampur rata kita gunakan kecepatan paling rendah nah jika sudah tercampur rata lalu tambahkan pasta pandan secukupnya saja ini tergantung sesuai selera masing-masing saja tingkat kehijauan warnanya ya atau boleh menggunakan jauh jauh pandan asli ya nah jika sudah tercampur kita matikan mixernya lalu kita aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di dasar wadah nah jika sudah tercampur rata lalu kita masukkan ke dalam cetakan sebelumnya cetakan sudah saya olesi dengan Carlo KW ya nah disini saya memakai cetakan diameter 24 cm setelah masuk semuanya kita ratakan permukaan menggunakan spatula dan hentakkan beberapa kali agar udara yang terpangkap di dalam adonan bisa keluar lanjut kita oven sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit kita masukkan ke dalam oven ini saya panggang dengan api 180 derajat celsius api atas bawah selama 40 menit atau sampai mateng atau sesuaikan dengan oven masing-masing nah jika sudah mateng kita tes menggunakan tes tusuk lidi jika sudah mateng kita keluarkan dan kita angkat dari oven ya dan tunggu agak hangat nanti baru kita keluarkan dari cetakannya nah jika sudah hangat kita keluarkan dari cetakan dan ini hasilnya karena ini untuk dijual ya langsung saya masukkan ke dalam mica seperti ini sebelumnya sudah saya alasi dengan kertas roti atau kertas padi ya dan ini hasilnya kita tunggu agak dingin nanti baru kita olesi dengan buttercream ataupun topping toppingnya sesuai selera masing-masing aja dan jika sudah dingin seperti ini langsung kita olesi dengan buttercream sebelumnya buttercream sudah saya bikin ya cara membuatnya ada di video saya sebelumnya silahkan di cek ya nah ini saya taburi dengan mises coklat dan campur dengan keju parut seperti ini mudah kan cara membuatnya terima kasih telah menonton video ini semoga resepnya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agar lebih cantik saya beri stiker thank you seperti ini nah ini dia bolu pandan lima terunya sudah jadi terima kasih